Saya akan kasih tahu cara mengatikan mimpi tentang burung elang yang menurut Alamah Arifillah Abul Wani An-Nablusi Tapi memang tidak gampang dalam menafsirkan mimpi Meskipun Anda itu punya buku tafsirnya tentang rahasia dibalik mimpi Makanya saya mengajak agar Anda lebih memperhatikan bahwa mimpi itu penting Juga di masa itu, di masa dahulu kala, mimpi pernah dialami raja, para nabi, para sahabat, cucu nabi Bahkan sampai ke diri kita Mestinya kita bangga telah membuka buku yang benar Jadi tidak ngawur dalam mengartikan mimpi yang Anda alami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Adihi nazar al-furqona al-abdihi Liakuna lil'alamina nadhira Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa cuma'in amma ba'duh Kepada para pemirsa yang saya hormati Saya berkali-kali Dalam video-video saya Mengingatkan Kepada diri saya sendiri Dan kepada anda Agar selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmat dan karunianya Dan semoga salawat serta salam Tetap tercurah limpahkan kepada baginda nabi akum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Yang kita selalu nantikan syafatnya Baiklah kali ini saya akan Menyampaikan pembahasan tentang arti mimpi tentang elang Kemudian bagi yang berkomentar Supaya untuk menjelaskan Diri anda Apakah anda Itu sudah menikah atau belum Karena ini sangat penting untuk Menjawab Pertanyaan Yang Anda alami Karena sangat Berbeda Artinya jika Anda tidak Mendefinisikan atau tidak Menceritakan Diri anda Baiklah Bagi saya ini sangatlah Mudah ya dalam mengatikan mimpi anda Asalkan anda Mau Bercerita Ya tentang diri anda Itu Saya akan mulai Dari mana saya akan Menjelaskan Ataupun Supaya anda bisa lebih jelas Anda harus membayangkan Membayangkan itu Bentuk fisik dari burung elang tersebut Yang pertama Yang jelas Dia burung pemangsa Dia mempunyai senjata Yaitu cengkraman yang kuat Dan kemudian dia punya Mata yang sangat tajam ya Untuk mengintai Sebelum memangsa musuhnya Nah Dari Dari situ Aja Sudah Menggambarkan bahwa Burung elang ini sangat Teliti Dalam Memangsa Ataupun Mengamati Gerak Dari Musuhnya Atau Mangsanya Baiklah Kita mulai ya Misalnya Anda bermimpi Dikuti burung elang Artinya Anda Diawasi Penguasa Pemimpin Yang sudah Memperhatikan Dengan Benar Tentang Diri anda Nah Kalau sudah jadi Incaran otomatis Elang akan Memangsa Artinya apa Anda harus bersiap-siap Dikalahkan Siap-siap Disalahkan Atau Dimarahi Pemimpin Karena elang itu adalah Raja Atau Penguasa Udara Dibaratkan Seperti itu Jika anda Bermimpi Melihat burung elang Itu adalah Keuntungan Kenapa kok Dikatakan Melihat burung elang Itu untung Karena Jika Burung elang itu Telah menangkap Mangsanya Itu Menyesi Menyesakan Untuk Yang lainnya Jika Jika Anda Bermimpi Menangkap Burung elang Maka Jika Wanita Hamil Maka Anaknya Gelah Jadi Pemimpin Dan Jika Belum Menikah Maka Dia akan Mengalahkan Musuhnya Dan Jika Anda Melihat Burung elang Di atap Rumah Anda Maka Anda Harus Waspada Karena Bisa Jadi Itu Malekat Maut Yang Mengintai Atau Ada Keluarga Yang Sakit Kemudian Jika Anda Bermimpi Menjadi Burung elang Maka Dalam Waktu Singkat Anda Akan Menjadi Pemimpin Kemuliaan Serta Kekuasaan Akan Menjadi Milik Anda Demikian Ati Mimpi Elang Semoga Bermanfaat Dan Berjumpa Lagi Di Kajian Mimpi Berikutnya Jangan Lupa Untuk Komentarnya Diisi Dengan Lengkap Dan Jelas Sehingga Saya Mampu Ataupun Menjawab Pertanyaan Yang Anda Ajukan Tapi Mohon Maaf Karena Aktivitas Kesarian Saya Mungkin Agak Terlambat Untuk Membalasnya Tapi Saya Pastikan Nanti Juga Akan Saya Balas Semua Pertanyaan Tanyaan Anda Akan Kami Teliti Dan Akan Saya Akan Buka Dari Kitabnya Asalkan Dari Awal Video Yang Tadi Saya Masukkan Adalah Anda Harus Bercerita Tentang Detail Diri Anda Dan Detail Mimpi Dari Anda Nah Begitu Saja Semoga Bermanfaat Bertemu Lagi Di Kajian Mimpi Berikutnya Akhir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kajian 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 Terima kasih.